Hai mereview penyebab kebocoran di presur suite jetpump pagi ini saya kedatangan pelanggan mengantarkan sanyo di rumah saya dan masih tahu bahwa di otomatisnya atau presur suite presur suite ada kebocoran teman-teman dan ternyata ini ada tanda karatan di sini sama seperti ini teman-teman ini juga karatan sama halnya seperti ini di sini juga ada kebocoran dan katanya lagi di tank ini di sini nih ada kebocoran teman-teman dan saya belum tahu dari mana kebocorannya untuk mengetahunya saya akan merakit pipanya dulu karena pipa ini sudah dipotong potong semua teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat ini semuanya udah pada dipotong semua pipa pipanya untuk mengetahunya saya akan membeli pipa dulu dan merakitnya ikuti saya terus teman-teman oke teman-teman karena disini ada dua lubang karena disini ada dua lubang maka saya cuma memakai satu lubang yang ini saya pakai yang di bawah saya tutup oke teman-teman sekarang udah sudah siap saya merakit pipanya Mari kita uji oke teman-teman sekarang Mari kita matikan socrannya keluaran ke airnya disini lihat disitu ada baut disini teman-teman ini ada baut disini ini 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 kurang pas karena ini adalah presur ini kurang kencang penguncian ini kurang kencang teman-teman disini ada kebocoran nih nih Oke mari kita lihat bongkar oke teman-teman karena udah tahu kebocorannya Mari kita bongkar pertama kita bongkar ini dulu presur suite di sini nampaknya di len di len sebelum membongkar ini kita membongkar ini terlebih dahulu ini bongkar kabel-kabel terlebih dahulu bongkar kabel tahu hui sekarang keluarkan nah disini teman-teman baut yang saya maksud tadi adalah ini teman-teman ini dia ini kurang kunci ini juga kurang kunci makanya terjadi kebocoran disini disini saya pastikan disini disini penyebabnya mari kita bongkarnya ini aja kita mutarnya dikit aja nah ini ini bertanda kurang kunci dia mari kita bongkar seperti apa dalamnya teman-teman jadi biar sekalian teman-teman juga tahu seperti apa itu pressure switch selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman baut yang setelah kita buka ini dia teman-teman ini adalah pressure nah ini dia jadi air tuh teman-teman keluarnya disini di celah ini ini juga saya bongkar ini adalah karet karet disinilah pressure teman-teman di dari dalam sinilah keluar air tuh disini disini jadi air yang tadi yang bocor disini nih yang disini nih ini bekas-bekas karetan semua teman-teman dari sini teman-teman dari dalam sini ini kan masuk ke badan jetpump ini begini ini teman-teman air yang dari sini nih masuk ke sini keluar disini teman-teman baru kalau kita mematikan keran dia akan menekan sini teman-teman air akan menekan ke sini sehingga ini kayak gini teman-teman saya tekan nah main dia jadi ini pun naik dia teman-teman ini ini dia ini yang di tekan ini ini naik jadi memutuskan hubungan arus listrik yang disini teman-teman biar kita bersihkan dulu di sebagian teman-teman ini oke sekarang mari kita pasang ulang disini teman-teman ini karena kurang kunci aja sebenarnya penyebabnya teman-teman dan bila terjadi di rumah anda semuanya tidak perlu pakai tenaga tukang karena itu hanya mengeluarkan biaya sebaiknya kalau anda sudah menonton video ini mudah-mudahan saudara semuanya bisa mengerti kita kunci ulang ingat kunci kuat jangan sampai longgar itu akan mengakibatkan kebocoran ini sudah ketemu satu penyebab dulu kebocoran di jetpump pelanggan saya teman-teman kunci kuat oke setelah itu teman-teman kita sel tip disini agar tidak terjadi kebocoran kita ikuti prosedur oke sekarang pasang dan ini saya jamin teman tidak akan bocor di bagian pressure switchnya sudah ketemu saya pastikan itu tidak akan bocor lagi sekarang kita pasang ulang semua kabel-kabelnya jangan lupa bila teman-teman memungker di rumah anda sendiri alangkah baiknya teman-teman foto dulu atau videokan dulu agar tidak salah pasang nantinya terus vide sudah siap ya sudah hidup sekarang disini sudah clear teman-teman sekarang kita akan membongkar tabung karena tadi air keluar di bagian sini kita bongkar nah disini teman-teman mungkin teman-teman bisa melihat disini ada keretakan busi disini ini dia ini teman-teman bisa melihat ini semuanya disinilah penyebab kebocoran tadi teman-teman untuk mengatasi ini ini kan tidak bisa kita las bus ini karena terlalu tipis dan saya juga belum pernah mengelas maka saya beri saran kalau terjadi di rumah teman-teman disini juga bisa memberikan lem lilin batangan teman-teman ya teman-teman dan perlu juga saya beritahu tanpa kita memakai tabung ini teman-teman ini ini masih bisa kita pakai masih bisa kita pakai baik untuk yang pakai tanky ataupun yang pakai pressure switch pressure switch masih bisa dipakai ini ditutup pakai dop pakai dop dalam bisa dipakai ini tidak menjadi masalah ini sebenarnya fungsi fungsinya ini hanya untuk memberi tekanan kebawah lagi mesin muter menguver ke atas air yang di tabung ini air yang disini ini begini ini fungsinya sendiri untuk memberi tekanan tekanan balik dari bawah dari sini menekan ke atas air yang masuk disini turun balik baru menguver ke seluruh kamar mandi oke teman-teman kita buat dulu disini kita bikin dulu lem oke teman-teman tanky tutup pressure tadi itu tabung ini tadi sudah saya buka dan inilah dia kebocorannya teman-teman inilah penyebab kebocorannya ini ini dia retak ini berkarat dan ini dia bawah ya ini dia teman-teman mungkin teman-teman bisa melihat ini ada kebocoran kalau saya tusuk dari luar sini ini ini nampak obeng kan itu dia teman-teman kalau teman-teman juga penasaran apa isi di dalam tabung jet pump ini dia isinya teman-teman kosong kosong tidak ada isi sama sekali dan sebelum kita melakukan pengelem usahakan ini digosok dulu teman-teman agar lemnya bisa maksimal tidak lengket di atas keratan dan saya biasanya cuma pakai ini aja tapi alhamdulillah kuat tidak pernah ada komplain oke karena lem bakar seperti ini teman-teman hasilnya maksimal kuat rekatannya kuat begitu juga disini lem juga disini tambah lagi lemnya sebenarnya tadi saya sudah anjurkan untuk tidak memakai tabung lagi tapi pelanggan saya tidak mau ya apa boleh buat nah ini dia teman-teman dan sebelum kita pasang kita tunggu dulu agak kering sedikit biar kering maksimal agar tidak terjadi yang namanya lepas lem dan disini saya jelaskan satu disini ini adalah pressure switch fungsinya atau yang disebut dengan otomatis otomatis ada dua teman-teman kalau anda memakai tangki di rumah disini ini tidak berfungsi karena air naik ke atas tangki yang perlu dipakai di atas itu yaitu yang disebut dengan radar tangki radar listrik dan yang perlu anda pakai disini adalah radar listrik dimana disaat penuh tangki itu nanti di atas di radar itu ada pressure seperti ini juga teman-teman disaat penuh pelampung akan mengambang dan menekan pressure switch dan kalau dan ini fungsinya sendiri yang ini langsung ke kamar mandi teman-teman jadi anda teman-teman mematikan keran contoh contohnya teman-teman mematikan keran ini dia akan mati karena disini tadi air yang jalur disini akan memompak disini menekan disini akhirnya ini pun naik teman-teman mungkin teman-teman bisa lihat inilah gunanya pressure otomatis mungkin banyak teman-teman yang tahu kalau beli sanio di rumah kok otomatis saya nggak main ya kan dan sebenarnya fungsinya itu wajar saja tidak aktif dia karena dia ke tangki tetapi kalau dia ke kamar mandi langsung tanpa tangki berarti dari sini langsung ke kamar mandi dia pasti berfungsi teman-teman inilah dulu penjelasan mengenai saya teman-teman mari kita pasang tabungnya oke teman-teman sekarang sudah siap sudah saya pasang tabungnya mari kita coba disini tadi yang sudah saya tempel dan disini kebocoran ada nggak mari kita lihat sekarang tidak ada kebocoran lagi teman-teman kita lihat semuanya disini di pressure sweep tidak ada kebocoran ini dia ini dia teman-teman tidak ada kebocoran apa-apa dan disini juga tidak ada kebocoran ya kan teman-teman lihat ini tadi yang saya lihat tadi ini barang sudah aman disini silahkan teman-teman lihat sendiri akhirnya oke teman-teman sekian sekian tutorial dari saya semoga tutorial ini bermanfaat dan jangan lupa kalau ilmu ini bermanfaat harap teman-teman semuanya bisa membaginya kepada teman-teman yang lain yang bisa menggunakannya mana tahu teman-teman yang lain ada yang membutuhkan dan ada yang mengalami hal seperti ini tidak ada salahnya kalau kita membaginya kepada mereka oke teman-teman sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pesan dari saya jangan lupa like dan subscribe ok